hai 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 teman-teman ikutan beli yuk kita lihat kampung tapi enggak kayak tempat wisata aja nih selain bersih halaman rumahnya juga keren banget jadi kita lebih tapi sebelumnya dukung terus channel Bikasep ya Jangan lupa like share subscribe dan aktifin loncengnya dan ini dia dong kita udah sampai di dalam sebuah rumah rumah dan beli speechless banget dong lihat halamannya itu benar-benar keren banget bersih banget hijau banget aduh pokoknya masuk halaman rumah ini matanya tuh jadi seger banget lihat tumbuh-tumbuhan yang serba hijau dan rumputnya juga dong ini benar-benar perfect banget ya nggak ada yang cacat sama sekali dan tumbuh-tumbuhan gantungnya juga dong tertata dengan rapi dan terawat banget dong ya Nah teman-teman ada satu hal lagi nih yang unik di perkampungan ini jadi dalam satu pekarangan rumah kalian bakal jumpai beberapa bangunan yang berdiri di dalamnya jadi kalau di sini itu beda dengan rumah-rumah di kota pada umumnya kalau di kota untuk kamar mandi dapur dan lain-lain itu ada di dalam satu bangunan tapi kalau di kampung ini itu semuanya misah-misah untuk dapurnya dia bakal berdiri sendiri dan untuk kamar mandi dan tempat sembayang dan balik bengong dan lain-lainnya itu dia berdiri sendiri di bangunan yang terpisah jadi di dalam suatu pekarangan itu tampak banyak bangunan ya selain itu di suatu pekarangan juga ada beberapa bangunan rumah yang terpisah itu dikarenakan masih ada silsila keluarga baik itu dari adik ataupun dari kakak yang sudah memiliki keluarga masing-masing tapi masih tinggal di satu pekarangan yang sama sini-sini ikutan beli beli tunjukin di belakang nah ini dia dong di belakang ini udah tebing dan pohonnya tuh tinggi-tinggi banget dan pastinya ini benar-benar sejuk banget pagi-pagi itu cuacanya benar-benar asik banget di sini cahaya matahari di pagi hari itu benar-benar sejuk di tempat ini dan satu lagi nih di tempat ini kalau siang-siang itu enggak terlalu panas karena lokasinya dekat dengan Gunung Batur Kintaman nih makanya di kampung ini enggak ada orang yang pasang AC ataupun kipas angin karena udah dingin dari alamnya nah buat teman-teman yang pingin kesini lokasinya tuh dekat banget sama Tirtompul atau Istana Presiden cukup 5 menit atau sekitar 2 km kalian sudah sampai di tempat ini selain ini di Desa Meniktawang ini kalian juga bakal bisa jumpai seperti teras ceking gitu dan juga tempat pemandian atau telaga namanya campuan tampak siring kayak gimana sih beli tempatnya nah buat teman-teman yang penasaran kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya beli udah cantungin link videonya jadi kalian bisa tonton dulu sebelum berangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gelombter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan matanya itu bisa seger banget ngelihat pemandangan yang super hijau kayak gini Nah buat teman-teman mungkin ada request video lainnya Kalian bisa komen di kolom komentar ya Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah selalu support channel Bikasep Dan subscribe channel Bikasep Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan like video ini Dan sampai jumpa Dukung terus channel Bikasep ya Jangan lupa like, share, subscribe dan aktifin loncengnya